Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun google Atau cara membaipas ffp akun google pada hp vivo y16 ya Oke bisa dilihat disini minta verifikasi akun google Perangkat ini telah di reset dan di pojok kiri atas ada icon gambar gembok Dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman teman ya oke Let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman temannya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman teman ya di video kali ini kita datang HP vivo y16 ya Yang kendalanya itu kata orangnya tadinya lupa kunci layar atau pin lalu di reset sama orangnya Dan selanjutnya dia minta verifikasi akun google ya teman teman ya Bisa dilihat pada pojok kiri atas ada icon gambar gembok ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun google dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi ya Tadinya untuk mengecek ya teman teman apakah HP ini benar-benar terkunci akun google ya Oke kita next dulu coba kita cek ya apakah benar apa ini terkunci akun google ya teman teman ya Oke kita tunggu saja sebenarnya kalau kita ingat emailnya tinggal kita masukkan saja teman teman ya Namun yang punya ini katanya lupa untuk emailnya jadi dia nggak bisa untuk melanjutkan ya Jadi harus kita bebas atau kita reset ya teman teman ya untuk akun google nya harus kita hapus Bisa dilihat disini karena awalnya memang lupa kunci layar jadi kita sebenarnya bisa memasukkan untuk di emailnya atau akun google nya Kita pilih yang bawah saja seperti ini oke Jadi kalau kita memang ingat emailnya teman teman ya tinggal kita masukkan saja namun disini juga Kasusnya lupa kunci lupa emailnya maksudnya bisa dilihat verifikasi akun anda perangkat ini telah di reset Jadi untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun google yang terakhir tertaut pada HP ini teman teman ya Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau HP ini terkunci akun google ya teman teman ya Ini sebenarnya HP ini juga sudah diantarkan ke counter ya di counter lah pokoknya teman teman ya Dia sudah nginep sehari namun katanya nggak bisa katanya nggak punya alatnya Sebenarnya ini sangat gampang sekali ya teman teman kalau kita tahu ya oke Jadi disini kita akan memberikan tutorial yang tersangat simple ya teman teman ya Bagaimana caranya oke disini kita akan membahasnya ya teman teman ya Namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman teman ya amin oke Bisa kita lihat disini bekasnya itu aksibilitasnya aktif ya teman teman ya pintasan aksibilitasnya aktif Karena tadinya itu mungkin dipakai senam jari sama counter yang lain ya Jadi nggak bisa sampai nginep ya jadi disini kita di challenge ditunggu dan mau dikasih 150 ribu ya teman teman ya oke Langsung kita gas kita matikan dulu HPnya teman teman ya oke Jadi kita disini membutuhkan sebuah kabel ya tentunya karena kita akan menggunakan laptop ya teman teman ya Kalau pakai senam jari itu ribet dan tentunya lama karena disini di challenge mau ditunggu ya oke Kita langsung masuk pindah ke tampilan laptop ya teman teman ya oke let's go Iya benar sekali bos ya kita disini akan menggunakan unlock tool ya teman teman ya Kita bukan tahunan ya kita bayarnya sewa di Shopee itu hanya 11.000 ya teman teman ya 3 jam Jadi kita nanti dikasih setelah membayar kita nanti dikasih username dan password tentunya tinggal kita login kan saja teman teman ya Disini kita WA ya via WA namun kalau kalian ragu-ragu nanti kalian bisa via Shopee ya Nanti kita taruh di deskripsi untuk linknya ya teman teman ya biar lebih nyaman gitu ya Oke karena kita disini sudah biasa menggunakan jadi langsung WA saja kita ya Oke kalian nanti bisa klik di deskripsi jika kalian mau menyewanya 3 jam atau berapa jam terserah kalian ya Jadi waktu dihitung sejak username dan password itu dikirim ya teman teman ya Oke tinggal kita login kan saja nanti kalian bisa download link toolnya ada di deskripsi ya teman teman ya Kalau untuk Shopee nya kita taruh di deskripsi juga untuk link penyewaannya ya Oke kita tunggu masih proses loading ya teman teman ya Jadi kalau kita menggunakan unlock tool ini lebih simple lebih cepat tanpa ribet ya Tinggal kita login kan saja Jadi kalau orangnya nunggu ya ini prosesnya hanya sangat sebentar ya teman teman ya mungkin hanya 15 detik ya Jadi kalian kalau mau nyewa nanti kalian chat dulu ready apa enggak Kalau ready langsung kita bayar baru akan dikirim username nya Dan waktu itu juga setelah dikirim maka waktu juga berjalan ya teman teman ya Oke kita tunggu sebentar ya teman teman ya karena baru download dan kita klik saja login Maka langsung proses masuk ya teman teman ya Kita tunggu masih proses ya proses loading atau masuk ya teman teman ya Kita tunggu saja Jadi memang untuk cepat apa enggaknya tergantung dari laptop Karena ini laptop acak-acak jadi lemot ya teman teman ya Oke kita tunggu oke setelah tampilan unlock tool terbuka selanjutnya kita pilih saja yang vivo ya teman teman ya Nah ini kita pilih saja Vico vivo Oke kita tunggu ini masih loading karena spek kentang ini tentunya untuk laptopnya Oke setelah kita pilih vivo maka selanjutnya kita ketikkan saja disini sesuai tipe HP kita ya Karena disini kita mau Bypass vivo y16 ya kita ketikkan saja vivo y16 ya Di sini sangat rekomendasi sekali teman teman ya Samsung Xiaomi vivo ya untuk HP apa saja bisa teman teman ya Oke selanjutnya setelah setelah kita ketikkan vivo y16 seperti ini kita klik saja maka akan tampil seperti ini Ya teman teman ya ini sangat mudah sekali jika kita menggunakan unlock tool ya Oke selanjutnya di tengah ini teman teman ya preload out ini ini kita cek dulu untuk ininya Takutnya nanti terhenti Oke masih aman waktunya kita pilih saja yang vivo v security nya ini teman teman ya Kita pilih yang nomor 2 saja ya untuk security nya di tampilan ini ya kita klik dulu yang y16 ini vivo y16 Maka akan tampil seperti ini kita pilih preload out nya Oke kita pilih yang tengah ya teman teman ya Kita tunggu nah ini kita pilih yang ini yang centangnya ya yang di pinggir sebelah kanan Oke sebentar kita pilih yang centangnya teman teman ya yang di sebelah kanan nah ini ya kita pilih saja Kita pilih saja yang tengah Oke kita pilih yang vivo v2 security 10 2023 ya Oke setelah kita pilih Selanjutnya kita pilih saja yang ini ya oke iras frp kita klik saja kita pilih Oke maka di sebelah kanan akan ada tampilan seperti ini kita tunggu saja kita hanya cukup menyiapkan kabel kita tunggu hingga ada tampilan lagi ya Nah ini bisa dilihat setelah tampilan ini sudah keluar tinggal kita colokkan ya posisi HP sampai mati kita colokkan tanpa menekan tombol apapun ya Oke maka dia langsung proses itu menyebabkan bisa dilihat di sini prosesnya sangat cepat sekali dan bisa kita lihat di sini iras frp Oke ya Don ya tentunya sangat cepat sekali ya jadi ini sangat recommended sekali buat counter-counter ya jika kalian terpepet orangnya enggak mau ditinggal jadi pakai lahan lock tool hanya 11.000 saja teman-temannya ya modelnya teman-temannya jika kita menyewa tiga jam ya ini tiga jam ya sangat lumayan lama ya namun sekali kita login enggak bisa untuk pindah-pindah ya kita nggak bisa pindah laptop ya temen-temen oke di sini tugas unlock tool atau laptopnya sudah selesai sekarang kita bisa ketah pindah ketampilan HPnya temen-temen ya Oke jadi ini sangat recommended sekali temen-temen buat kalian yang lagi males 6 jari karena ribet ya kalian tinggal sekali klik saja sudah beres ya dan unlock tool ini kita bisa gunakan di HP HP atau merk apa saja Vivo Xiaomi Oppo Realme Infinix dan lain sebagainya temennya Samsung ya jadi tinggal kita nyewa saja atau nanti kalian bisa like klik link di deskripsi temennya Oke selanjutnya di tampilan ini bisa kita lihat di sini sudah tidak ada lagi ikon gambar gembok pada pojok kiri atas ya ini untuk Wifi nya masih tersambung ini menandakan kalau HP ini sudah tidak terkunci akun Google temen-temen Oke selanjutnya tinggal kita pilih mulai dan kita naik-naik saja seperti HP baru ya setelah di riset ya tentunya Oke untuk lokasinya kita pilih tentunya Indonesia dan tinggal kita naik-naik saja menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar Oke jadi pokoknya sangat recommended lah ya temen-temen ya untuk unlock tool ini kalian enggak perlu nyewa bulanan atau tahunan kalian cukup tiga jam juga bisa ya hanya tiga belas ribu hanya 11000 maksudnya untuk per tiga jamnya temennya Oke kita naik-naik saja kita tunggu masih memeriksa info ya karena kita memakai unlock tool ini saat terpepet saja yang orangnya HPnya Tenggak mau ditinggal jadi kita nyewa unlock tulip temennya kalau masih bisa senam jari ya kita senam jari saja ya Oke bisa dilihat di sini sudah tidak minta verifikasi akun Google ini kita bisa buat akun baru ataupun tinggal login di sini kita lewati saja ya nanti biar orangnya sendiri yang membuat atau nanti kita buatkan ya Oke tinggal kita Scroll Scroll dan kita naik-naik saja temennya Oke semoga video ini bisa bermanfaat ya temennya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan di tonton ya Oke di sini kita belajar tentang apa saja lah ya yang penting bisa bermanfaat untuk kita semua temennya amin ke masih menyiapkan ponsel untuk download aplikasinya kita lewati-lewati saja Nah seperti ini kita lewati saja biar orangnya sendiri nanti yang download temennya Oke kita pilih berikutnya saja untuk tampilan tombolnya ya bisa dilihat selamat datang dan ini sudah selesai Oke bisa dilihat ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y16 setelah kita bebas FRP temennya bisa dilihat ini adalah aplikasi bekas 6 jari dari orang ya temen-temennya jadi dia gagal sudah mencoba mungkin seharian semalaman nginep nggak selesai juga ya kayak kita cek untuk tipenya temennya bisa dilihat di sini tentang ponsel adalah Vivo Y16 nah ini bisa kita lihat Androidnya masih 12 ya kita cek untuk tingkat patch keamanannya ya Oke kita tunggu bisa lihat di sini kita Scroll ke bawah nah ini tingkat patch keamanannya masih 1 Agustus 2023 temennya Oke gitu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya jangan lupa di klik ya di subscribe ya biar kita makin semangat lagi upload-upload video tutorial selanjutnya kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau kita lagi upload video video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologinya tentunya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beres satu sekat bos bos Alhamdulillah tetap disyukuri temen-temennya hai hai ha kan kan